Ya kode kayak gini tinggal dikasih Kasih apa? Kasih Oke sahabat harmonis sekarang kita lanjutkan bikin kepitingnya Kepitingnya saya mau bikin lada hitam Hmm black pepper ya Black pepper, ini sangat gampang Udah biasa, common dimana-mana udah banyak Tapi saya kasih tau trik yang lebih mantap lagi Pake apa? Pake madu Pake madu ya? Asik Ini gampang anggur ya, tolong saya tolong Lada-nya keplek sampe hancur langsung Terus saya juga pake bawang putih Bawang putihnya sedikit aja ya Tiga siung aja juga udah cukup Dihalusin aja Nah dan ini terus aja ya Terus, terus ya sampe hals Masih harus motongin bawang bombay Bawang bombay ini cocok ya Untuk lada hitam Bisa juga ditambahin sama paprika Paprikanya warna merah, ini hijau Hijau, lame ya Udah kayak lampu merah aja Paper hijau Saya pake yang kuning aja Merahnya saya kasih cabai lah Ini kita tinggal ambil pinggirannya aja Ini tinggal cabai, cabai kita hiris-hiris aja Cabai ya Ini kayak gini ya Ini halus banget, bagus Nanti pas lagi dimasak Aromanya tuh bener-bener pedes Tapi pedesnya beda sama cabai ya Beda banget Panas Sekarang tinggal kita osay Kita osay Iya, minyaknya dulu Ini ya yang pertama kali masuk Bawang putihnya dulu kita masukin Seperti ini Tolong lada hitamnya Lada hitamnya Di osay dulu sedikit Sampai harum ya Jangan buru-buru untuk masak Nah ini sekarang tinggal diaduk disini ya Kenapa saya sangrai dulu sedikit ya Biar aromanya ngangkat banget Nah kalau udah kayak gini tinggal dikasih Kasih apa? Kasih saus tiram Saus tiram Saus tiramnya setengah cup ya Setengah aja segini, perbandingannya harus sama Biar lebih gurih Masukin aja semua Habis itu lo boleh masukin madu Sama, ukurannya sama ya Sekarang dimasukin aja kesini Masukin Karamel gitu ya Iya bener banget Kepiting segar banget Segar banget Masih lupet ini Sekarang untuk proses kepitingnya ya Tinggal ditusuk aja sebelah sininya Tinggal direbus aja sekarang Tinggal dimasukin aja seperti ini Ini sahabat harmoni dan Ning Udah bersih kayak gini ya Udah bersih ya, udah terbagi Sudah bagus, tinggal dagingnya aja yang kita masak sekarang. Tolong, black pepper. Black peppernya. Tinggal dimasukkan aja. Sedikit aja dulu ya. Sedikit dulu aja. Ini ya, sahabat Harmony. Wow. Dan ini ambilin kepitingnya, tolong. Itu gali cuma bentar aja gitu ya? Bentar aja. Karena apa? Salsa kan di luar. Dia nggak masuk langsung ke dalam kepiting. Kadang-kadang keras. Yang masuk mungkin di bagian yang tadi kita buka. Iya. Jadi pas dimakan tinggal di gigit aja, keras. Terus digilat-gilat dikit kulitnya. Oh gitu ya? Aduh! Gitu caranya makannya ya. Tinggal kita tata aja ya di sini ya. Iya. Hati-hati. Huuuuh. Hmm. Ini kepiting yang udah saya pisahin tadi dagingnya ya. Iya, enak banget. Dari aromanya aja udah enak banget gini. Mantap, nyali coba. Sekarang kita kasih nama ya, ritual. Namanya Baruklah. Wih, Baruklahi serem amat. Baruklahi serem terpiting. Bawang rumput laut terpiting lada hitam. Iya. Silahkan. Bi scenesm Head Bawang rumput ya! Terima kasih.